Hai apa lu cakabur mulu lu cak gua dianfolo cak tega banget lu cak kenapa lu mulai terguncang dah sama gua terguncang udah gua bilang sama lu udah gua bilang sama lu kalau misalkan gua lu bisa jawab pertanyaan gua tanpa lu suruh juga tanpa lu ini juga Hai gua langsung login Ashabu coba-coba lu belajar dulu Cak eh ayo belajar ya biar nanti pengucapannya lancar ya Cak ya gimana Cak dalam nama Tuhan Yesus Ashabu dalam nama Tuhan Yesus loh Ashabu dalam nama Tuhan Yesus mana ada nama Tuhan Yesus tidak gua kita debat aja dalam nama Tuhan Yesus mana ada dalam nama Tuhan Yesus nggak ada Yesus Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus mana ada Yesus Tuhan coba hari dalam Alkitab mana ada dalam nama Tuhan Yesus lu jangan ngawur cak lu kenapa unfollow gua semua memang gua unfollow Kak eh takut lu ya kan gua gua takut sama lu ngapain gua takut sama lu ya buktinya gua di unfollow nggak bisa live semua gua unfollow Kak kalau cara debat semua gua unfollow kok Ayo mau nggak tentang nubuatan Nabi Muhammad aku Injil kamu mau nggak mau nggak mau apa sih lu loh mau ini hai 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 ini Lalu mau menerima pengijilan dari gua nggak 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 ngapain hai 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 doh H2M sama gua yuk nadar nadar katanya ayo 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 kita gimana ya enggak lu mau mau menerima pengajaran gua enggak ya kagak lah ngapain enggak maksudnya diskusi-diskusi mau mau diskusi apa lu Hai siapakah Nabi yang tidak asli di dalam Matius 7 ayat 15-15 gua udah bilang kalau pertanyaan gua udah di udah dijawab gua mau diskusi lagi Hai lah perasaan itu belum dijawab kapan gua nanya lu Matius 7 kenapa kapan gua nanya itu ke lu gua aja gua kan tanya apa tentang tentang al-fitab elma al-quran lu belum bisa jawab al-quran itu dari mana asalnya ada gua sudah berulang kali jawab lu aja yang enggak nangkep makanya gua nggak bisa login gua nggak bisa terusin itunya ya udah sekarang kita bahas nih Hai siapakah Nabi yang tidak asli yang disebut di dalam Matius 7 ayat ke-15 sampai 23 di mana Hai gimana mau nggak lu makan mulutnya Alquran aja dia nggak tahu dari mana ya Alquran dari Allah masuk menerusin diskusi Hai lu mau nah diskusi nggak mau lah takut lu ya nggak kenapa Hai cak dengerin gua ya ini nanti lu boleh boleh memberikan sanggahan ya Nah gua bacakan lu mau enggak gua bacakan enggak 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 dibacakan kan ayat lu Hai enggak ini terjemahan terjemahan bukan original teks terjemahan ini Hai jayat bapak Matius 7 ayat ke-15 judul prikopnya hal pengajaran yang sesak berani teman-teman gua nggak berani gua takut nah dengarkan bisa dengarkan gua ya bentar lu lu jangan mempreming Alkitab gua lu matius berapa tadi Hai gua kan lagi bahas mati seberapa Hai Matius 7 ayat 15 ini pengajaran sesat lu tuh pengajaran sesat loh loh dengerin dulu gua hal pengajaran yang sesat waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba nah lu kira-kira tahu ntar dulu dengerin yang menyamar nah kalian itu bayangin aja nabi Muhammad itu dengerin dulu bentar dulu lah gue belum ngomong belum ngomong ntar kalau gua udah selesai lu baru ngomong ya biar enak nabi Muhammad bener ada apa bentar dulu bentar dulu jangan apa belum mau enggak mohon maaf eh dengerin dulu bisa waspadalah terhadap nabi-nabi di sini bukan hanya satu orang ya nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba lu tanya kepada gembala sidang lu atau para pendeta lu yang disebut domba itu adalah Kristen jadi salah satu ciri di dalam kisah parrosul 13 ternyata di identifikasi nabi-nabi yang tidak asli itu coba lu buka ya kisah parrosul 13 ayat 1 baca pada waktu itu dalam jemaat di Antokya ada beberapa nabi itu bukan hanya satu nih ada beberapa nabi ada berapa orang nabi itu yaitu Barnabas dari Simon Barnabas dan Simon yang disebut dan Niger karena orang hitam Nigeria dan Lukius orang Kirine dengan liwai-liwai apa wilayah Raja Herodes dan Paulus tuh ini nabi yang tidak asli yang disebutkan di dalam Matius 7 ayat 15 yang menyamar seperti domba-domba yang dikatakan di hal pengajaran yang sesat ini ya itu yang dikatakan tuh siapa nabi-nabi nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba-domba lu dengerin kalau nggak gua turun nih gua lu tadi ngomong gua diem sekarang lu oh gua ngomong diem biar enak bener dong bener dong bener dong bener dong yang lu ngomong buruan waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas nah sekarang gua bilang sama lu Alquran enggak ne Alquran Alquran belum tahu siapa yang ya yang menulis siapa yang membuat siap dari manakah asalnya nah jadi Nabi Muhammad yang memberikan saat memberikan ucapan katanya itu adalah dari Allah itu perkataan-perkataan siapa apa ajaran siapa itu ajaran Nabi Muhammad karena apa itu menabi Muhammad sendiri yang menyatakan langsung bahwa itu adalah perkataan Allah tetapi kita tidak pernah tahu apakah itu perkataan Allah apa bukan karena apa itu perantara nah kenapa saya katakan perantara karena yang kalian mengat kalian sendiri yang menyatakan bahwa Allah memberikannya memberikan wahyu kepada Malaikat Jibri Malaikat Jibri memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad nah sedangkan apa Alquran sudah ada tertulis tunggu dulu Nah Alquran sudah tertulis eh Alquran sudah disimpan lafullah awus itu ya kalau itu disimpan aku apa namanya itu sudah disimpan nah sudah disimpan berarti apa Allah sudah menulis itu kata-kata nah sedangkan mos sedangkan Allah itu berarti Allah kalian tuh punya wujud punya 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 tangan untuk menulis nah tetapi kamu membantah kamu bilang apa itu pulpen yang di yang yang menulis nah berarti Allah menyuruh pulpen nah pertama kali siapa berarti pertama kali menciptakan apa kamu kata pertama kali yang diciptakan adalah pulpen nah pulpen mempunyai penerus di Al-Dalam Alquran Alhamdulillah bukan pulpen kamu ini perkataan kamu kamu yang bilang kemarin pulpen nah setelah tunggu dah Nah setelah itu apa disitu ada apa Nabi di situ dikatakan apa Nabi Muhammad yang menyampaikan langsung katanya itu dari Nabi Muhammad Jibril Nah penyesat itu kenapa dikatakan penyesat karena apa itu tidak diketahui dari mana asalnya nah dari mana asalnya itu dari mana asalnya tidak tahu Nah itulah yang dikatakan Nabi Nabi palsu yang menyesatkan karena apa surganya pun surganya sendiri tidak tahu apakah itu surga yang benar apakah itu itu masih iming-iming aja masih perkiraan saja Nah dikatakan Nabi Nabi palsu itu apa seperti ini waspadalah terhadap Nabi Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyala seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas silahkan yang tempat dinamain disini biasa Sina ke apa sore sore atau namanya ya nanti Nabi mau dulu ya lu nggak nyambung nggak lu nggak nyambung loh Cak nggak nyambung dari mana saya katakan di sini Nabi Nabi Tau situ apa Nabi Nabi Tau situ apa Nabi Nabi Tau saya gua katanya gua giliran gua yang ngomong giliran gua yang ngomong tuh Ica ini nih 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 perhatikan ini saya tolong lu dengarkan baik-baik ya ya Nah dengarkan baik-baik sama lu Cak tolong jangan di intrupsi kecuali gue udah selesai ngomong ya waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli itu bukan hanya satu orang loh tapi lebih daripada satu yang datang datang kepadamu nah datang kepadamu disini datang kepada siapa kepada para murid bukan kepada lu kepada lu juga kepada semua orang yang disitu bukan Ica ini perkataan ya udah nanti menurut lu gantian menurut gua dulu nah temen-temen dengarkan lu biar lu menerima kebenaran Cak gua kasih tahu gua gua akan dengarkan tetapi apa yang lu katakan gua membantah karena apa bukan itu maaf bukan itu maknanya lu enggak boleh mempreming saya punya Alkitab karena apa lu tidak pantas untuk mengartikan tentang Alkitab saja karena apa karena lu belum dibaptis dan percaya kepada gua udah atas siapa gua belum dibaptis gua udah ngawur aja lu ya udah silahkan ya dengarkan waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli ini perkataan Yesus kepada para murid yang datang kepadamu jadi sudah datang nih akan datang kepada para murid sekarang Nabi Muhammad belum datang kepada mereka yang datang kepada para murid itu Paulus dengan menyamar seperti domba Ica kamu tanya-tanya di Muhammad dulu sorry saya foto dulu belum selesai Muhammad dulu dan Paulus dulu yang datang baru Nabi Muhammad yang turun baru lahir enggak belum belum selesai saya mau tanya apakah benar Nabi apakah benar Paulus dulu yang lahir baru Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu di abad ke-6 nah Paulus di abad keberapa Paulus di abad pertama oke baik teman-teman ya oke oke ya ini jadi gue improvisasikan ya jadi Yesus itu berbicara kepada para muridnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu datang ketemu dengan para murid ya dan yang ketemu dengan para murid itu hanya Paulus dengan menyamar seperti domba Ica cari di Google apa itu domba di dalam perspektif kekristenan domba itu kristen nah lalu lahir ibu bapaknya siapa Cak kata si leviatan jangan acukan acukan dulu yang lain acukan dulu yang lain lu mau PKN atau mau mau ini kalau misalkan mau PKN gua motong-motong lu terus nih kalau memang mau serius diskusi gua ikutin aturan diskusi karena apa berbeda PKN sama diskusi oke aturan diskusi lah ya oke enggak usah diterima PKN waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli yang datang kepadamu yaitu datang kepada murid-muridnya Yesus dengan menyamar seperti domba menyamar seperti domba itu domba itu adalah manifestasi kekristenan menurut Kristen ya tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas pertanyaan yang ada di benak kita orang yang pernah mendatangi para murid itu siapa di waktu itu baca Ica baca Ica sendiri deh kisah Pak Rasul 13 ayat 1 coba baca Ica coba baca siapa nabi-nabi yang datang kepada para murid itu silahkan dibaca kisah Pak Rasul 13 ayat 1 biar tidak dikatakan asumsi itu nabi-nabi yang disebutkan di dalam kisah Pak Rasul 13 ayat 1 dibaca yang keras siapa nabi-nabi yang datang kepada 11 ayat 1 ayat 1 tunggu sayang Mami tadi diem yuk gak mau ini Mami begini yuk ikutan ah jangan dimarahin anak-anak itu kasihan ahin dodol giliran gua begini dan ngikutin dia nggak kasih gua begini giliran gua diem tadi kagak diganggu pada waktu itu dalam pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut niger Barnabas dan Saulus ini artinya apa nih oke saya baca dan Lukios yang kirene orang kirene dan Menehem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus maksudnya apa lu baca aja yang nggak lu baca yang gentren nih nih gua yang baca gua baca gua baca gua baca gua baca udah gua yang baca lu bacanya aja nggak ikhlas lu habis ini langsung langsung bantah perkataan lu ya pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi bukan hanya satu nabi beberapa nabi nah selain nabi dia juga pengajar lu tahu nggak Matius 7 ayat 15 itu prikopnya pengajar sesat dan nabi yang tidak asli di dalam Matius 7 15 kisah parasul 13 ayat 1 pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar komplit komplikasi yaitu Barnabas dan Simon yang disebut niger karena dengan dia orang hitam lukios orang kirene orang Yunani dan menahem yang diasuh bersama dengan ri dengan raja wilayah Herodes dan Saulus jadi Saulus itu adalah nabi yang dijanjikan oleh Yesus di dalam setala menunggopo bercerama gua harus dibantah perkataan lu Matius 7 ayat 15 gua bantah perkataan lu sekarang kenapa gua bantah perkataan lu ya nih gua bantah perkataan lu kenapa ini di Alkitab ya di Alkitab menyatakan disini berarti apa nah berarti apa berarti menyatakan bahwa apa nabi-nabi palsu orang-orang yang tidak mendengarkan ajaran-ajaran siapa Tuhan bukan orang-orang yang yang orang-orang yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus tetapi orang-orang yang tidak ya orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus itu adalah nabi-nabi palsu paham nah jadi saya bilang sama anda oh senatanandar dengerin dulu biar gua kasih tau biar gua gua kasih tau sama lu nah nabi-nabi palsu disini adalah siapa nabi-nabi palsu disini adalah siapa teman-teman nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Tuhan Yesus nah siapa yang selalu menyesatkan siapa yang menyesatkan nabi-nabi palsu yang menyesatkan siapa kenapa mereka mau menyesatkan biar supaya apa supaya mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus itu nabi-nabi palsu nah kenapa 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 dikatakan di Alkitab karena apa karena supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan bahwa perkataan ini benar adanya gitu bahwa ini benar perkataannya gitu bahwa akan ada nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan ajaran sesat ajaran sesat itu apa orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Tuhan Yesus itu yang disebut nabi-nabi palsu kenapa mesti di Alkitab dibuat karena itu adalah perkataan yang benar supaya orang-orang yang membaca supaya orang-orang yang membaca bisa paham mengerti gitu loh nah kenapa dikatakan disini disini ada nabi-nabi nabi-nabi sekian katanya gitu nah disini hal pengajaran sesat pengajaran sesat kenapa ditulis di Alkitab kenapa ditulis di Alkitab karena supaya orang-orang Kristen melihat supaya orang-orang Kristen belajar supaya orang-orang Kristen waspada atas ajaran-ajaran palsu itu arti dari perikop arti dari apa matius 15 ayat 1 itu artinya jadi buat kita semua yang beragama Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus waspadalah jangan sampai kalian termakan omongan-omongan yang apa yang menyesatkan nah kalaupun ada yang mau berpaling kepada Tuhan Yesus biarkan mereka menjadi orang-orang yang menyesatkan untuk agak ininya sendiri gitu oke silahkan itu ya karena apa kenapa saya bilang saya harus membantah tentang firman Tuhan saya karena ini adalah Alkitab saya bukan Al-Quran kamu kalau misalkan ini adalah Al-Quran kamu kamu bisa menyatakan seperti itu nah tetapi ini adalah Alkitab saya bukan Al-Quran kamu gitu ini adalah Alkitab saya bukan Al-Quran kamu jadi kamu tidak bisa mempreming atau mengartikan tentang firman Tuhan yang sudah dituliskan di sini paham oke paham oke sekarang saya jelaskan ya kaya saya tidak menggunakan dogma atau doktrin yang kamu sampaikan itu dogma dan doktrin siapa yang menyatakan dogma dan doktrin kamu kan menyatakan bahwa disini ada siapa Nabi palsunya nah sedangkan Alkitab saya saya diam loh dari Tuhan saya tidak bisa kamu mempreming bahwa Nabi palsu itu siapa itu saya diam loh dari Tadi saya nggak ini saya nggak ngerecokin loh ya dari tadi saya perhatikan ini loh nah Matius 7 perikotnya sangat jelas hal pengajar yang sesat dan Nabi-Nabi yang tidak asli saya tadi sudah identifikasi Nabi yang tidak asli itu Paulus di dalam kisah perasul 13 ad 1 dan di dalam Matius 7 mulai dari ayat ke 21 sampai 23 dijelaskan apa sih pengajaran Nabi yang tidak asli itu ternyata pengajarannya adalah Matius 7 21 sebelum Ica baca Matius 7 21 baca ayat ke 20 nya jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal Nabi-Nabi palsu itu atau mengenal mereka itu apa pengenalannya dari ajarannya Cah apa yang dibawa ajarannya itu nah ajarannya itu yang ditolak oleh Yesus bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ini adalah pengajaran Nabi yang tidak asli ya pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukanlah kami bernubuat demi namamu Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bernubuat atas nama Yesus hanya Nabi yang tidak asli yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus dan mengusir setan atas nama Yesus Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan bernubuat atas Nabi Yesus ya mengusir setan atas Nabi Yesus yang mengajarkan bernubuat atas Yesus itu Nabi Palsu dan mengadakan mu'jijat demi nama Yesus yang mengajarkan mu'jijat atas nama Yesus adalah Nabi Palsu apa kata Yesus di hari penghakiman nanti di hari akhir di hari selamat dengarkan Ica pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka yang mengikuti Nabi-Nabi Palsu itu aku tidak pernah mengenal kalian enyah lah daripadaku hai kalian pembuat kejahatan jadi yang berbuat kejahatan itu orang-orang yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus dan mengadakan banyak mu'jijat atas nama Yesus satu-satunya di dunia yang mengajarkan itu Paulus kisah Pak Rasul 13 ayat 1 saling melengkapi cak bertobat cak ikuti Nabi yang benar Nabi Muhammad jangan Paulus ini yang diusuk ini dari Nabi Yonatan yang mengajarkan dari Tuhan yang mengajarkan yang mengajarkan Yesus Tuhan Paulus ternyata diusuk Yonatan Asyadu disini Nabi-Nabi Paulus itu siapa Nabi-Nabi Paulus itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus orang-orang yang dimana dimana ayatnya apa tetapi dimana ayatnya mereka berseru-seru Tuhan nah disitu sudah dikatakan dimana ayatnya ayat apa lu minta ayat apa ayatnya tadi katanya Nabi Paulus dimana ayatnya nah disini kan lu tadi mengatakan nabi-nabi palsu itu disini kamu bilang siapa Paulus nabi-nabi palsunya gitu iya Paulus nabi-nabi palsu iya yang kamu nyatakan nabi-nabi palsu dia iya oh nandar makanya pakai otak pakai pikiran ya apakah Paulus itu percaya saya mau tanya Paulus itu percaya kepada Tuhan Yesus ya justru yang mengatakan Yesus Tuhan itu nabi yang palsu baca matius 7 ayat 22 ca coba lu baca dulu matius 7 ayat 22 sama 23 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan bukankah kami berdua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berseru-seru terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan kenapa kenapa yang dikatakan disini nabi palsu ini bukan Paulus tidak akan dikatakan disini nabi palsu tetapi nabi-nabi palsu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus notan dengarkan itu matius 7 ayat 22 sangat jelas ca ciri-ciri nabi palsu itu yang mengatakan Yesus Tuhan lho makanya kenapa kalau kalau pengajarannya benar kepada Tuhan Tuhan bukankah kami berdua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berseru-serang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu nyalah daripada aku kamu sekalian membuat kejahatan ada gak disitu disebut apa menyebut nama Tuhan oke sekarang pertanyaan saya kenapa orang-orang yang bermujijat atas nama Yesus menyebut Yesus Tuhan dan mengusir setan atas nama Yesus kenapa diusir kalau pengajarannya tidak sesat coba kamu dengarkan baik-baik aku bacakan ya tolong gimana disini ini firman Tuhan teman-teman ya firman Tuhan nah firman Tuhan disini menyatakan nah dibilang Paulus itu sangat-sangat ini sama-sama Tuhan Yesus nah nabi palsu disini itu bukannya itu orang-orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan nah padahal apa mereka itu tidak orang tidak benar nah seperti apa menyesatkan nah menyesatkan apa menyesatkan orang-orang yang menyesatkan iya penyesatannya seperti apa di ayat itu masa Alkitab tidak jelas nih coba dengarkan baik-baik saya berharap suatu saat kamu di jamah ditangkap gimana mau ngejaman atau nandar dirimu nya aja gak bisa mengerti itu bentar lagi maghrib ya jam 6 saya aku gak punya banyak perhatikan ini perhatikan ini ya pada hari terakhir coba isa dia pengen mengerti tentang firman Tuhan nah dia mengerti seakan-akan dia tahu dari arti dari kalimat ini padahal kalimat ini menyatakan untuk siapa untuk Nabi Muhammad bukan sekarang mana ada mana ada Nabi Muhammad mengajarkan Yesus Tuhan orang jelas coba perhatikan baik-baik ya isi dari pengajaran sebentar Cak lu biar terbuka hati lu parah parah di dalam Matius 7 ayat kedua-dua sangat jelas Cak pada hari terakhir sebentar Ica dengarkan aku para pada hari terakhir banyak orang sadar teman-teman gimana mau sadar sedangkan sinandar aja sinandar aja sinandar aja mengartikan alkitab orang nah lo bu mengartikan membacakan bro disini tidak ada kata Paulus bro kalau misalkan disini ada kata Paulus kamu bisa bernarasi liar tentang Paulus kamu tahu kata Paulus bro oke makanya aku nanya sama kamu kata Paulus bro tidak ada nama disini ya disini isaparoknya isaparoknya benarasi liar menyatakan bahwa itu adalah Paulus paham jadi penyesat di jangan menyesatkan saudara-saudari keterkasihmu supaya mereka lebih percaya oke udah perhatikan ini ya dengarkan saya baik-baik ya Isha lu udah mulai udah mulai kecuali teman-teman ya di ayat ini ada kata Paulus mungkin dia bisa bernarasi liar tetapi di ayat ini tidak ada kata Paulus tetapi apa disini manusia-manusia penyesat nah manusia penyesat itu apa siapa manusia yang mengajarkan di dalam ayat itu apa bentar ya apa sekarang kalau bukan Paulus Nabi Muhammad itu apa Nabi sekarang Paulus juga Nabi kisah parasul 13 ayat 1 oke lu dengarkan baik-baik satu kali lagi ya bentar lagi maghrib nih bentar lagi maghrib perhatikan baik-baik hidayah ada di tangan Allah tapi lu bisa berpikir karena lu punya otak gua akan berpikir makanya gua bantah lu kalau gua gak berpikir gua gak akan bantah lu nandar karena gua punya pikiran dan otak gua ada yang dikasih sama Tuhan untuk berpikir makanya gua ngebantah lu kalau misalkan gua gak punya op-op pikiran gua gak akan ngebantah lu gua nge-nge orang yang orang yang dikasih ini ya kalau orang ya dikasih tahu nih ya begini-begini dia nge-nge itu orang yang gak punya otak karena apa karena apa kesesatan yang diterima dia coba kalian berpikir ya yang maaf-maaf yang login ya yang login ke agam kalian berpikir secara logika kalian kalian berpikir secara ini jangan hanya gara-gara apa nafsu dunia sorga dunia ininya dunia kalian mau untuk berpindah salah itu oke sekarang aku tolong biarkan aku berbicara ya kamu udah puas kan ngomongnya ya Ica perhatikan Ica ya perhatikan baik-baik memang disitu gak disebut nama Ica tapi di dalam memahami Alkitab itu ada menafsirkan ayat dengan ayat aduh menafsirkan ayat dengan ayat ya perhatikan aku ya aku makanya itu keren itu tafsir semua kebanyakan tafsir sih saya punya tafsir Alkitab Cak lu mau aku tunjukkan tafsir Alkitab lu punya tafsir-tafsir sih makanya lu banyak pikirannya jadi saya lebih paham Alkitab daripada para pendeta Cak nih Cak lihat ini Cak Ica apa gue dengerin tuh lihat lu lihat nih gua punya tafsiran Alkitab lu ini namanya siapa reklin nah di dalam Matius 7 ayat ke-15 disitu sangat jelas dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi yang tidak asli nabi-nabi yang tidak asli itu menyamar seperti Kristen makanya di dunia sejarah kekristenan yang menganggap apa namanya itu yang menganggap Kristen itu sebagai domba itu hanya Paulus dan hanya Paulus lah yang berpura-pura jadi domba makanya ada seorang martir namanya Stepanus murid Yesus yang di hasut sehingga dia dirajam dilempari batu siapa yang berulah seperti itu Paulus dan yang yang menemui para murid itu hanya Paulus ya ini di jaman ini di jaman Yesus dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka ajaran Paulus dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau dari buah arah dari rumput duri nah apa sih pengajaran nabi yang tidak asli itu baca di ayat ke-22 pada hari terakhir banyak orang yang akan bersuruh kepada Yesus Tuhan nah di dunia ini yang mengajarkan menyuruh kepada Yesus Tuhan hanyalah Paulus tapi apa yang bilang Tuhan ngomong mana ada juga ngomong mana umat Islam yang menyebut Yesus Tuhan nggak ada itu murtad kalau ada umat Islam menyebut Yesus Tuhan kalian aja menyebut Tuhan bukan nggak ada umat Islam menyebut Yesus Tuhan bentar menyebut biar berarti kalian selama ini bilang Tuhan Tuhan begitu itu salah kalian he kalian itu yang menyebut sama Tuhan Tuhan itu ya tidak penuhankan Yesus nggak boleh menyebut nama Tuhan lagi ya karena itu hanya untuk Tuhan Yesus saya saja kalian tidak boleh menyebut nama Tuhan pakai nama yang disebut sama yang ini kalian Nabi kalian yang jadi masalah adalah Matthew 722 itu mereka menyebut Tuhan itu kepada Yesus dan itu jangan kalian menyebut nama Tuhan lagi nggak boleh nggak boleh menyebut nama Tuhan lagi karena Tuhan itu hanya dipakai siapa hanya dipakai orang Kristen ya ingat ya ingat ya nah besok-besok aku dengar ada yang bilang demi apa yang umat muslim menyebut nama Tuhan aku rekam eh Nandar nih aku gituin nanti iya nanti aku rekam aku bilang aku take nama kamu eh Nandar nih RT kamu nih pada menyebut nama Tuhan nanti aku gituin nanti oke tapi permasalahannya bukan nama Tuhan atau tidak Cak lu kan lu kan lu kan Tuhan Tuhan nah begitu kan sekarang sekarang aku nanya nih di dunia ini yang menyebut sekarang yang aku bertanya nih di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan itu siapa makanya sebu emang Yesus itu adalah Tuhan nah makanya ketika kamu menyebut Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus terus baca ayat ke 23 pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menyebut aku Tuhan aku tidak pernah mengenal kamu nyahlah daripadaku kalian semua yang menyebut aku Tuhan adalah penyesat kejahatan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu nyahlah daripadaku kamu sekali membuat kejahatan mana disitu perkataannya menyebut nama Tuhan tuh ayat 22 ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami berdua demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujijat demi namamu juga mana disitu namanya Tuhan pakai logika pakai logika siapa pakai logika siapa pakai logika siapa siapa di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan pakai logika pakai logika oke pakai logika gue ajarin lu gue ajarin lu aduh pakai logika gue ajarin lu tentang ayat ini gue ajarin lu tentang ayat ini ya bukan gue ajarin lu 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 tadi bilang siapa yang menyebut Tuhan Yesus itu apa Yesus itu Tuhan dimasukkan disini tidak ada ya kamu sudah mempreming dan mencomot ayat alkitab dengan seenak jidat kamu nah pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak bujijat demi namamu juga nah saya artikan orang-orang yang menyatakan aku sudah sudah melakukan melakukan hal yang dikatakan diseperti itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang hanya berkata-kata itu yang disatakan dia itu yang dikatakan disebut Nabi palsu nandar oke sekarang aku tanya kepada Tuhan Yesus itu yang disebut Nabi palsu makanya sekarang kepada Tuhan Yesus supaya kau tidak disebut ajaran Nabi palsu sekarang aku tanya yang diusuk itu ini bukan adek guys tadi dia mencomot tadi dia bilang apa dibawa di ayat-ayat 22 kata dia sekarang aku nanya Tuhan Yesus itu Tuhan disini tidak ada ayatnya tetapi dia mempreming ajaran Kristen dia mempreming Alkitab saya loh loh aku nanya nih sekarang nih di dunia ini aku tanya sama kamu ya di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan siapa yang mengadakan mujijat atas nama Yesus siapa yang mengusir setan atas nama Yesus siapa Nabi Klien lah loh mana ada umat Islam yang menyebut Yesus Tuhan mana ada umat Islam yang yang mengusir setan atas nama Yesus mana ada umat Islam yang bermuji atas nama Yesus lu jujur Cak di dunia ini yang melakukan ketiga hal ini umat Kristen dan di ayat ke 23 ternyata ajaran ini tidak bersumber dari Yesus karena ajaran itu kamu itu Yonatan yang gue kasih tau sama lu Yonatan lu itu pengen pengen banget Alkitab itu dipojokin bahwa apa bahwa itu bahwa jangan sebut Tuhan Yesus itu banyak ajaran-ajaran palsu apa di segala macam tidak akan kemakan nandar paham karena pengertian kita seorang Kristen sama pengertian kalian itu berbeda pemahaman kalian itu berbeda coba ya oke pemahaman sampai sekarang nandar gue kasih tau sama lu gue udah bilang sama lu kan kalau misalkan itu terbuat apa kalau misalkan jangan dulu sayang kalau misalkan nih ya kalau misalkan Alquran bisa terbukti bisa terbukti bahwa itu benar-benar dari Allah eh mu'alaf gua nih berapa 1,2 kak nih orang 1,7 ya nah pertanyaan 1,2 tambah 1,7 berapa 3.000 penonton oke sekarang gue tanya nih sekarang gue tanya bahwa itu benar-benar Alquran dari Alquran itu berasal dari Allah saya mu'alaf langsung pus 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 karena apa yang dikatakan siapa dikatakan mereka apa orang yang lebih pintar pun berkata Alquran itu dari Allah tetapi apa tidak ada buktinya tidak ada yang menyaksikan padahal itu pernah nggak usah kemana-mana nggak usah kemana-mana aku hanya bertanya nih aku hanya bertanya kenapa saya bilang begitu nandar karena apa kamu suka kamu mempreming tentang ayat firman saya nah sekarang aku tanya nih kamu mempreming firman saya karena apa karena kalian tidak pernah tahu ayat-ayat di Alquran itu punya siapa makanya kalian silahkan mengikuti gitu loh gak jambung Ica gak jambung lu ah gak jambung dari mana dan disini kan sudah dikatakan Nabi-Nabi palsu itu siapa Nabi-Nabi palsu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus orang-orang yang tidak percaya kepada siapa orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Tuhan Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu arti dari Matius 15 sampai 23 itu artinya nandar bukan artinya seperti menurut kamu kalau kamu bilang itu tidak lojin kamu nandar masuk ke kamu ke Kristen saya baptis kamu saya baptis kamu saya kamu boleh setelah saya baptis kamu kamu boleh untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus silahkan karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus sudah sudah ya pertanyaan saya di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan siapa yang bermujil atas nama Yesus siapa yang mengusir setan atas nama Yesus siapa jawab jujur nabi klien lah loh ini kamu gak jujur kok gak jujur loh sekarang aku tanya ucah 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 bernarasi untuk firman Tuhan sesuai dengan Tuhan Cak, 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 Cak lu lihat wajah gue Cak, ya teman-teman jangan kalian itu saya bilang jangan kalian itu bernarasi liar tentang Alkitab orang itu sama aja bodong bodong itu artinya apa? omong kosong nah, sedangkan saya berkata seperti ini karena apa? saya sudah berkata seperti ini karena ini adalah perkataan kalian makanya sampai detik ini saya menyatakan bahwa apabila benar-benar Alkitab orang itu dari Allah kasih saya bukti udah itu aja, kasih saya buktinya jangan hanya berkata itu adalah perantara, perantara-perantara siapa? siapa saksinya? gue ada waktu 5 menit lagi nih selat maghribnya gue ya oke, Ica lu coba lu coba istikbar lu coba kemudian lu kalau kalau berdiskusi begini tapi kalau lagi santai santai ketawa-ketawa gue tenang aja loh ingatkan gue ya, Cak ya aku mau tanya nih dari hati ke hati nih yang menyebut Yesus Tuhan siapa di dunia ini? kok lu? iya kenapa lu gak mau jujur sih, Cak? ini dilihat orang loh 50 tuh ada ya tuh 50 Ica 50 kata dia 50 50 sih 50 enggak ngerti tuh nanya gue kok gitu Ica 50 aku sering soalnya aku sering ini sering lihat apa di apa aku scroll ya aku scroll 50 katanya apa apakah 50 udah udah iya si jujur ya si Yonatan Nandar ini ya dia tuh takut Al-Qurannya tuh diiniin makanya dia Ica satu saya udah belajar Alkitab dan Al-Quran Cak yang kitab asli itu hanya Al-Quran Al-Qitab itu sudah tidak asli saya bisa tunjukkan itu kamu mau aku tunjukkan dalam bahasa Yunaninya Al-Qitab kamu tidak asli mau aduh tidak asli dari mana Nandar kalau saya katakan Al-Quran kamu tidak asli kamu mau emang gak asli Al-Quran asli nah udahlah gini aja di dunia ini enggak di dunia ini masih ada 3 menit lagi di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan bermuji apa kamu bilang Nabi kamu gimana ayat Al-Quran yang menyebut Yesus Tuhan bermujiat atas nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus dimana Nabi kamu kamu harus jujur ini orang lihat loh ya emang aku harus jujur jujurlah padaku Nandar makanya jangan memframing Alkitab orang Nandar nah aku udah kasih tau aku udah kasih tau Nandar aku sudah kasih tau Nandar aku sudah kasih tau gue keluar singgah tadi kan kamu bilang Nandar ayat ini Matius 15 sampai 23 begini begini icak begini begini saya tanya emang disitu ada namanya Paulus itu yang pertama kedua dia framingnya apa dia katakan apa dia katakan disitu siapa yang menyebut Tuhan 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 itu Yesus kena kena hukum disini tidak ada ayatnya itu nomor dua ya dia memframing Alkitab ya nah padahal saya baca dari 15 sampai 23 itu menyatakan siapa itu yang menyatakan itu menyatakan artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus orang itu orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus mereka mengenal Tuhan Yesus tetapi tidak mempercaya kepada Tuhan Yesus itu arti dari ayat ini jadi sekarang yang menyebut Yesus Tuhan yang bermuja atas nama Yesus dan yang mengusir orang Islam kalau udah jam berapa ini udah jam berapa ini disini baru ajan gak apa-apa oke ya ini aku seterah ini dari aku ya mudah-mudahan kamu berpikir Ica yang menyebut yang menyebut Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen Ica nih pada hari terakhir banyak orang yang bersuruh kepada Tuhan Tuhan bukankah kami berbuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak buk njijat demi namamu juga ya di dunia ini agama yang menyebut Yesus Tuhan berbuat atas nama Yesus itu hanya krim palsu nandar orang yang gak percaya kepada Tuhan siapa sekarang aku siapa nabi papi yang mengajarkan Yesus Tuhan aku tanya sekarang nandar masih juga dia masih ngotot pengen sekali katanya pada disitu tidak ada kata Paulus masih juga pengen sekali itu kemauan kau tidak bisa nandar Alkitab tidak bisa kemauan kau siapa sekarang aku tanya siapa nabi palsu yang mengajarkan Yesus Tuhan siapa yang mengajarkan nabi palsu Yesus Tuhan siapa nabi palsu yang mengajarkan Yesus Tuhan siapa hanya Paulus kisah parasul 13 ada ayatnya gak nandar ada ayatnya gak nandar ada ayatnya gak ada ada ayat berapa nandar coba buka biar ini ya teman-teman ada ayat kalau misalkan gak ada ayatnya dia framing udah tiga kali yang pertama dia nyatakan bahwa apa bahwa disitu adalah si apa Paulus padahal di ayat 5 matius 15-23 tidak ada kata Paulus kedua ini bentar dulu ini maminya begini mami gak suka kayak gitu sini dari tadi mami diem kamu gak iniin mami mau berapa ayat yang kamu mau kasih aku nih kamu ica ica roma 1 ayat keempat paulus menyebut yesus tuhan coba buka roma 1 ayat keempat itu nabi palsu coba kamu buka roma 1 ayat keempat apa kata paulus kalau mengatakan yesus apa coba kena kamu kena kamu eh kubilang sama kau bukan masalah kena atau enggaknya ya udah baca 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 disini kamu mengatakan ayatnya ayatnya disitu siapa paulus nah saya coba baca kalau misalkan disini gak denger dulu kalau misalkan disini tidak ada kata nabi palsu kamu yang kena ya roma berapa iya roma 1 ayat keempat roma 1 ayat keempat kalau disini tidak ada kata nabi palsu priming keempat kali kamu kamu gak tau premis mayor premis minor keterlaluan kamu si nandar ini pengen kali ayat alkitab kemauan baca 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 lu roma berapa aduh roma 1 ayat 4 banyak sebetulnya itu satu aja dulu roma 1 ayat 4 dalam menurut roh kekudusan di kekudusan dalam mana dia roma 1 ayat 4 dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita mana lagi sini oke nah disitu Paulus menyebut apa mana disini Paulus kamu tau gak roma itu tulisannya siapa roma itu tulisannya si Paulus tanya itu saya tanya disini mana tertulis bahwa disini ada Paulus itu nabi palsu oke sabar di dalam mati di dalam matius 7 ayat ke-22 sebentar sebentar jangan dipotong dulu nih di dalam matius 7 ayat 22 orang yang mengatakan Yesus Tuhan akan diusir dulu matius 27 nandar jangan perikop sama yang ini lain aduh jangan mampu kan pengen tahu nabi palsu manusia teman-teman bertele tele disini perikopnya apa disini perikopnya di matius 15 itu nabi-nabi palsu dinyatakan apa pengajaran sesak nah di rumah itu apa injil itu kekuatan Allah nah itu berbeda perikop nandar saya tidak berbicara perikop coba kamu berpikir makanya baca judul biar paham kalau lu gak baca judul dimana yang membuat LAI kamu harus paham bahwa yang menyebut Yesus Tuhan adalah nabi yang tidak asli di dalam Roma 1 ayat keempat ternyata Paulus menyebut Yesus Tuhan dan setiap orang itu judulnya apa jangan melihat judulnya apa Ica kamu tahu enggak Ica tahu enggak kamu di dalam ini teman-teman 1200 penonton yang saya kasih tahu ya si Nandar ini pengen sekali itu Alkitab pemahaman dia coba makanya lojit masuk kekristen supaya kebakti sudah tahu kekristenan kalau misalkan kamu mengertikan tentang Al-Quran baru masuk akal nandar tapi ini Alkitab mau ini itu keluar batakku kan keluar batakku kan itulah dengarkan kamu enggak usah bawa batak saya orang Sunda nih dari Kuningan Jawa Barat itu jadi aku keluar ini bah bahasa batak aku jadi keluar iya aku juga orang Sunda aku orang Kuningan nih Jawa Barat saya Kuningan tahu semua disitu Karang Sinom apa segala macam teman-teman itu anak saya orang sana semua kenapa Kuningan aku aku Kuningan gara wangi kekembangan orang Karang Sinom kenapa oke maksud aku jangan bawa-bawa suku dan ras bahasaku 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 keluar bahasa batak keluar kalau orang orang Sunda orang Sunda geninya ku goreng goreng patut siya cici enggak jedok ayo ngomong teh cincin siya cincin ayo 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 percaya percaya orang jemuh jemuh jawa kampur ini lanjut mati ayat 22 yang diusir oleh Yesus yang menyebut Yesus Tuhan aduh ternyata nandar nandar lojin dulu ke nandar biar percaya aku kalau nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan nabi palsu yang menyebut Yesus Tuhan di dalam kisah Pak Rasul 13 ayat 1 Paulus Roma ayat keempat paus menuju kecihan loh aku gak branding coba teman-teman bayangin aja ya teman-teman ya disitu di ayat 22 sampai di ayat 15 sampai 23 itu tidak ada menyatakan itu adalah disitu perikopnya apa judulnya apa itu menyesatkan disitu tidak ada yang dikatakan siapa Paulus tidak ada dikatakan disitu Paulus nah sedangkan di Roma yang dikatakan disitu tidak ada kata disitu Paulus nah ini orang mempreming terus akan-akan dia lebih pintar dari Alkitab orang-orang yang terjemah orang yang orang mengerti Alkitab nah tetapi Al-Quran aja dia tidak tahu sampai sekarang teman-teman Al-Quran aja sendiri yang diimani sampai sekarang gak tahu kayak mana ya kan berarti dia pengen belakang tentang Alkitab wajarinlah kau sini oke nanti kita diskusi lagi ya aku mau sholat dulu aku mau sholat sebagaimana Yesus sholat bukan nyanyi sholatnya Yesus itu berdoa bukan nyanyi aku mau ngikutin Yesus bawa sholat dulu ya mengarah kebaik Allah oke Cak terima kasih banyak ya Cak ya nanti lu follow gue belajar lagi ya belajar ya kenapa lu gak berani dengerin nih dengerin gua dengerin gua kalau lu mau dibaptis gua yang baptis gua baptis lu biar lu menerima Tuhan Yesus lu yakin sama yakin percaya sama gua gua bimbing lu sampai pintar gua bimbing lu sampai bisa lu tahu tentang ajaran kristian supaya lu bisa paham tentang alkitab ya ya udah terima kasih teman-temannya nanti habis ini nanti kita habis lagi kalau hari ini gak bisa gua anak gua lagi mau mau pergi mau janjalan iya wis nantilah kapan-kapan ya oke cak makasih ya makasih ya nanti aku sehadatin ya cak ya nanti siap ya di dalam nama bapak dan putran roh supaya aku menerima Tuhan Yesus sehadatin lu sehadatin lu semoga nantar menerima Tuhan Yesus dengan hati yang tulus agar dia bisa belajar tentang firman Tuhan dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati